Selain sebagai hiasan, tanaman sering dimanfaatkan untuk menyaring air, namun ada beberapa tanaman yang disebut tanaman pembesi air, sebab memiliki kemampuan lebih dalam memfilter nutrisi dari kolam. Sebelum kita membahasnya terlebih dahulu silahkan like, subscribe, dan komen. 1. Apu-apu Apu-apu merupakan tanaman berdaun hijau dengan pemukaan yang tumbuhi bulu-bulu halus bertextur menyupai bludru. Tanaman ini termasuk tanaman yang tidak membutuhkan perawatan khusus, berkembang biaya secara generatif melalui biji dan vegetatif melalui stolon. Selain itu, tumbuhan ini dapat juga berperan sebagai pembesi air, terutama untuk menyalap limba akibat pencemaran bahan radioaktif dan logam berat yang terdapat dalam air. 2. Teratai Teratai atau yang dikenal juga dengan sebutan waterlily, bisa mengurangi populasi alga yang ada di dalam kolam ikan. Populasi alga yang tidak terkontrol bisa membuat ikan mati, karena seperti ikan, alga juga memerlukan oksigen di dalam air. Bila populasi alga mengalahkan populasi ikan, kebutuhan oksigen ikan di dalam kolam tidak terpenuhi dan membuat ikan mati. Selain itu, teratai juga bisa menjadi penaduh bagi ikan dan mengatur suhu kolam agar tetap dingin. Terima kasih telah menonton! 3. Antanan Antanan selain dapat dihidup di darat, tanaman ini juga dapat hidup di air. Selain mudah tumbuh dan minim perawatan, tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk mensuplai oksigen di dalam air. Karena semakin banyak ikan yang bisa dipelihara di kolam, maka semakin banyak pula kebutuhan oksigennya, maka daerah itu antanam sangat bermanfaat untuk kolam ikan. 4. Sirigading Sirigading merupakan tanaman rambat yang memiliki akar gantung dan bisa melirip pada batang pohon. Bentuk daunnya mirip seperti sirih pada umumnya, yaitu berbentuk jantung hati. Fungsi sirigading dalam kolam ikan digunakan untuk menambah supli oksigen, serta untuk menghambau polutan. Sirigading selain digunakan di dasar kolam, juga dapat diletakkan di atas filter, sebagai hiasan maupun sebagai salah satu penjernih air. 5. Egeria atau gangang rantai Egeria atau gangang rantai adalah tanaman air yang sifatnya oksigenasi, alias meningkatkan kadar oksigen di dalam kolam, sehingga air tetap jernih dan ikan mendapatkan aksupan oksigen yang cukup. Tanaman air yang satu ini bentuknya seperti semak-semak, dan semua bagiannya bisa dibiarkan di dalam air. Satu tandang, gangang rantai, bisa bekerja efektif untuk 3 meter persegi kolam ikan. Selain membesikan kolam ikan, tanaman air ini bisa juga digunakan untuk berteduh dan berlindung oleh anak ikan. Kelima tanaman tersebut merupakan tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai pembersih dan penjernih air kolam, agar fungsi tanaman tersebut tepat disarankan untuk tidak terlalu banyak atau berlebihan dalam menanamnya. Hal ini digunakan agar tanaman bermanfaat tidak menjadi gulmah di dalam kolam. Sekian dulu videonya, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!